Badan Pusat Statistik mengumumkan harga beras alami kenaikan pada awal tahun 2024. Hal ini terjadi semua lini, baik pada tingkat petani maupun di tingkat penggilingan, grosir dan eseran, dengan kenaikan mencapai belasan persen. Dalam konferensi PS hari ini, PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widya Santi melaporkan terjadi inflasi 0,04 persen pada Januari. Inflasi ini lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya yakni 0,41 persen pada Desember 2023. Khusus untuk beras, BPS mencatat inflasi beras sebesar 0,64 persen secara month-to-month. Adapun secara year-on-year, inflasi beras mencapai 15,65 persen. Amalia memaparkan pada tingkat petani harga gabah memang sudah naik. Kelompok gabah kering, panen naik 2,97 persen secara bulanan dan 18,64 persen secara tahunan. Di penggilingan, harga naik 1,62 persen secara bulanan dan 21,78 persen secara tahunan. Di level grosir, harga naik 0,97 persen bulanan dan 16,66 persen tahunan. Ya, beralih ke berita terpopuler berikutnya, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkomentar soal beberapa keraguan yang akan program food estate yang ia gadang. Menteri Pertahanan pun menjabarkan visinya secara lengkap di bidang pertanian. Dalam menjelaskan visi ekonominya, Prabowo mengutip salah satu pernyataan dari Presiden Amerika ketiga lima, John F. Kennedy. Gagasan ini ia kemukakan dalam acara Market Outlook Trimegah di Jakarta kemarin. Prabowo mengutip John F. Kennedy yang mengatakan, If a free society cannot help the many who are poor, it cannot save the few who are rich. Untuk menjaga kekuatan ekonomi kita dan mencapai ketenangan dan stabilitas, kita harus urus masalah fundamental rakyat. Salah satunya yakni merupakan soal pangan, sehingga dirinya pun menginisiasi program suasembada pangan jika terpilih. Sementara itu Prabowo mengaku heran ada tokoh yang mempermasalahkan program food estate-nya. Selanjutnya ia mengatakan ancaman lainnya yang dihadapi masyarakat adalah krisis air. Dia mengatakan akan mengatasi masalah ini dengan menyulap rawa menjadi sawah. Untuk menciptakan hal ini, Prabowo butuh praktisi sehingga diangkat nanti. Ia berjanji untuk mengangkat menteri yang berasal dari kalangan profesional. Beralih ke berita selanjutnya, platform berbagi video TikTok resmi merampungkan proses akuisisi platform marketplace mirip grup goto, Tokopedia. Dengan transaksi ini, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia secara resmi bergabung di bawah PT Tokopedia. Hal ini diumumkan langsung oleh TikTok dalam sebuah keterangan tertulis di situs newsroom TikTok Indonesia pada 31 Januari 2024. Michael Filbury, research analyst PT Sinarma Sekuritas menyatakan, transaksi ini akan menguntungkan goto sebagai korporasi serta pemegang saham. Pasalnya, Tokopedia akan mendapatkan dana segar hingga 1,5 miliar dolar AS atau sebesar 23,25 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan, Tokopedia dalam percepatan profitabilitas maupun berkompetisi dengan e-commerce lainnya. Keuntungan berikutnya adalah goto terhindar dari risiko kompetisi yang ketat antar sesama e-commerce sebab keuangan Tokopedia termasuk beban pendapatan tak lagi terkonsolidasi di goto, melainkan di TikTok. Berita terpopuler lain dari CNBC Indonesia.com, Rusia telah mengirimkan armada tempurnya ke dekat wilayah RI, tepatnya di Laut China Selatan. Penajunan armada militer Presiden Vladimir Putin ini dilakukan tak kalah perairan tegang karena tumpang tindih klaim perbatasan China dengan beberapa negara Asia Tenggara yang menyeret pula Amerika Serikat ke dalam konflik. Kementerian Pertahanan Rusia dalam sebuah rilis berita menjelaskan kapal perang Marsikal Shapochnikov dikirim termasuk helikopter K-827. Keduanya sedang dalam simulasi mencari kapal selam musuh. Marsikal Shapochnikov bersama dengan kapal penjelajah rudal andalan armada Rusia RNS Varyak saat ini memang sedang menjalankan misi pelatihan jarak jauh ke Asia Pasifik. Kapal tersebut meninggalkan pangkalan armada di Vladivostok di timur jauh Rusia pada 22 Januari.